Intro Sahabat Kavmakorp Kali ini kita akan melihat sisi lain dari sejarah yang terjadi di Indonesia Bikin merinding Ini 5 tempat angker di Indonesia bekas peristiwa pembunuhan PKI Gua Gerubuk di Gunung Kidul, Yogyakarta Beberapa lokasi di kabupaten paling timur Yogyakarta menjadi saksi bisu pemberangusan antek-antek PKI Salah satunya Gua Vertikal atau Gua Gerubuk yang terletak di Dusun Jetis Desa Pacarjo, Semanu Gunung Kidul Gua ini memiliki ukuran 100 meter dan disebut sebagai lokasi dimana siapa saja yang terkait dengan PKI akan diadili secara massa Orang-orang tersebut dibunuh dan dilemparkan ke dalam lubang gua Peristiwa ini terjadi antara tahun 1966 1936 sampai 1968 Pada tahun 1982 tulang belulang manusia yang dibuang ke dalam gua telah dibersihkan Dari cerita yang beredar ada tiga truk yang berhasil mengangkut tulang manusia dari gua gerubuk Rumah Alima di Belitung jadi tempat angker dan tak terurus Rumah Alima adalah hunian dinas karyawan di komplek PT Timah Tempat ini menyimpan kisah tragis pembantaian manusia Salah satu ruangan yang dipakai untuk pembantaian adalah kamar mandi Rumah itu pun terkenal dengan kejadian gaib dan terkesan menyeramkan Pada tahun 1974 masih terlihat bercak darah yang menempel pada dinding rumah dan atap Sampai akhirnya rumah itu dibongkar dan tidak terurus lagi Hutan Jati Jeglong Pati, Jawa Tengah Meski terlihat sunyi dan tenang hutan yang satu ini memiliki kisah menyeramkan di sebuah gundukan tanah dulu pernah ada lubang yang digunakan untuk membuang 10 orang yang dalam keadaan terikat dan ditembak dari belakang melansir laman BBC Indonesia salah seorang saksi hidup yang bernama Radimin berusia 80 tahun menceritakan bahwa ia dipaksa untuk melihat kejadian yang keji itu pada Desember 1965 Sisa-sisa dari kejadian di malam Jahanam itu membuat orang-orang merinding bila melewatinya meski di siang bolong sekalipun saya itu 65 saya tahu ke sini ada pembunuhan 65 korban sini ini saya saya tahu tahu persiswa nah itu dibondok diikat belakang diangklung ini ada pembunuhan itu makam itu tembak di sini langsung dugang masuk ke lubang itu bisa mati yang 10 itu kalau yang 15 lubang yang timur itu lari-lari dari mobil langsung masuk lubang tembak di dalam lubang yang 10 Pak itu lihat langsung saya jauh saya tidak boleh harus dekat sumur maut kawasan lubang buaya kawasan lubang buaya di Cepayung Jakarta Timur memang sudah tidak seangkar dulu meski demikian kisah sadis masih teringat jelas di benak beberapa orang yang melihatnya sumur sedalam 12 meter ini menjadi saksi bisu mengenai pembantayan memilukan kejadian mistis yang membuat bulu kuduk merinding adalah terdengar jeritan dari dalam lubang buaya selain itu kerap terdengar juga jeritan minta tolong serta derap langkah kaki yang berbaris rapi pada malam hari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati